Intro Disiarkan langsung dari lantai 2 MNC Tower Menteng, Jakarta Pusat Sindo Trijaya FM, The Real News and Information Selamat siang profesional Sindo Trijaya ya Tadi sudah ada Dori John Tatipang yang menemani Anda Dan sekarang giliran saya Itaku Sumai akan menemani Anda di perjalanan Sindo Trijaya Siang Edisi hari Rabu tanggal 23 November 2016 Sampai pukul 16 sore hari nanti saya akan menemani Anda menghadirkan informasi terkini Update terkini juga dari peristiwa terhangat hari ini Dan di jam 11 ini ada yang istimewa juga Karena siang hari ini saya sudah kedatangan Ini rekan-rekan dan juga teman-teman dari US Embassy Yang akan berbincang dengan kami disini tentang prosedur belajar di Amerika Serikat Saya akan ada di antara Anda yang juga berniat sekarang ini untuk melanjutkan studinya Either itu untuk S1 ataupun juga S2 or probably bahkan S3 di Amerika So bagaimana caranya? Yang paling penting adalah bagaimana juga apply visanya Nanti untuk bisa mengetahuinya nanti juga akan ada alumnusnya nih Rupanya yang juga akan berbagi pengalaman bersama kami Selama kurang lebih satu jam ke depan Kita sampai dulu tamu-tamu kita di studio Di siang hari ini ada Mbak Vina Alatas Beliau daudah dari Education USA Advisor Halo Halo Hai Apa kabar Mbak? Baik, baik Sehat ya? Iya, Alhamdulillah Oke, baik Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak nih Mbak Oke, pasti Dan juga ada Miss Tashina Cooper, Chancellor of Visar Untuk visanya Halo, apa kabar? Baik, terima kasih saya senang untuk berada disini Ah, thank you Dan juga ada Mbak Ames, betul ya? Mbak Ames ini adalah alumnus dari salah satu universiti di Amerika Betul S1, S2 waktu itu disana? S1 S1, oke Sudah lama selesainya atau baru-baru saja? 5 tahun lalu selesainya Ah, I see Rencana mau balik lagi ke sana? Iya Oke, first of all Congratulations ya Untuk pemilihan Presiden Amerika Yang sekarang ini yang baru-baru ini Dan ini juga tampaknya juga banyak Tentunya profesional sudah tiga Setelah adanya pemilihan Presiden yang baru Juga mulai bertanya-tanya nih Bagaimana istilahnya mungkin peraturan-peraturan Apakah akan ada peraturan-peraturan baru Yang juga nantinya akan berbeda Dengan peraturan yang lama Untuk mereka yang akan mencoba Apply Ataupun juga belajar Studi di Amerika Nah ini Mungkin bisa dijelaskan juga nih Mbak Vina Saya tahu untuk at Amerika Banyak sekali seringkali kegiatan-kegiatan di sana ya Termasuk juga dari pendidikannya Ya Nah ini Education USA di At America Pacific Place Ini yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut Informasinya seperti apa? Mungkin dijelaskan sedikit aja dulu Oke, pasti ya Jadi ada Amerika ini Pusat Kebudayaan Amerika Di bawah Kedutaan Amerika ya Jadi kita disini mencoba untuk memperkenalkan Budaya-budaya Amerika melalui event-event kita Jadi event-eventnya itu ada dari Topik-topik I don't know Technology and Science Environment Dan pastinya juga ada Pendidikan Nah di pendidikannya ini Kita ada Salah satu network dari US State Department Jadi dari memang pemerintahan Amerika Yang namanya Education USA Jadi Education USA ini Kita memang disini Tugas para advisor adalah Untuk meng-guide Anak-anak Indonesia Yang ingin study di US Jadi kita membantu Dari satu Dari awal sampai akhir Dari tahap pencarian sekolah Sampai nanti Apa Persiapan sebelum keberangkatan Visa dan segala macam Dimana nanti Tashina akan Bicarakan lebih lanjut Tapi Jadi ya Jadi Education USA ini Gak hanya ada di At Amerika sebenarnya Jadi kita sebenarnya ada di Banyak daerah Jadi kita ada juga di Banda Aceh Kita ada juga di Medan Kita ada di dua center Di Surabaya Ada juga di Malang Makassar Dan di Jakarta Kita ada di dua center Jadi di Jakarta ini Kita gak hanya di At Amerika Tapi juga ada di Kedutaan Amerika Di US Embassy Tapi memang kalau di At Amerika Aksesnya akan lebih mudah Kenapa? Karena Education USA di At Amerika Akan lebih unik Karena kita tidak pernah tutup Jadi kita selalu Available Everyday Seven days a week Dan Kita mulai dari jam 1 Sampai jam 9 malam Selalu ada Someone standing by there Jadi ada saya Dan ada colleague saya Namanya Caroline Kita disitu Akan sangat membantu Anak Indonesia yang ingin Tanya-tanya tentang Sekolah di Amerika Tidak perlu bikin appointment Jadi langsung datang aja Dan kalau misalnya mau tahu Like walking interview Begitu ya? Absolutely Langsung datang Langsung bilang aja Saya mau sekolah di Amerika Nanti akan ada someone Yang langsung mengguide Langsung ke saya Atau ke Caroline Ya Oke Oke that's nice Apalagi juga di mall Sebenarnya ya Jadi tatapnya Juga ya You know Weekend Mungkin ada weekend Bisa disana langsung Tanpa appointment Ya betul Oke Dan saya mau tambah sedikit Boleh Pendidikan itu Salah satu prioritas Yang sangat penting Dari kedudukan besar Amerika Serikat Jadi kami ingin sekali Agar ada Lebih banyak orang Indonesia Yang datang Dan belajar di Amerika Dan kami Juga ingin Agar lebih banyak Orang Amerika Datang ke Indonesia Untuk belajar di Universitas-universitas Di Indonesia juga Biar kita dapat Saling paham Dan Yang Semua Resources Yang mbak tadi Jelaskan Semua itu Tidak harus Bayar Jadi itu gratis Karena itu Memang adalah Prioritas Dari kedutaan So it's like Exchange student Begitu ya Tampaknya juga Oke Menarik juga Ini Nanti kita akan Berbicara lagi Tentang Seputar Fasilitas program Juga yang ada Biasanya nih Kalau misalkan Kita mau belajar Ataupun juga Studi di luar negeri Satu pertanyaan Mungkin ada gak sih Besiswa yang disediakan Dan itu yang Maling penting juga Nanti kita akan Ngobrol lagi ya Mbak Fina Mbak Tasina Dan juga saya ingin tahu Pengalaman dari Mbak Ames nih Bagaimana juga awalnya Waktu itu bertanya-tanya Dan tertarik Akhirnya untuk bisa Akhirnya belajar di Amerika Mbak Ames ya Oke Baik Profesional Sino Trijaya Apabila ada diantara Silahkan Anda bisa nanti Juga kirimkan Pertanyaan Anda Via Whatsapp Kami di 0812 111 1046 Atau Anda juga bisa Mention kami Twitternya di At Sindo Trijaya FM Profesional Sino Trijaya Anda masih menyebab Sindo Trijaya siang Dan kita masih ada Obrolan tentang Di siang hari ini Bagaimana untuk bisa Melanjutkan kuliah Di Amerika Baik untuk S1 S2 Juga bersama dengan US Embassy Siang hari ini Silahkan sekali lagi Ini belum apa-apa Sudah ada beberapa Pertanyaan yang masuk Via Whatsapp Dan juga SMS Apakah banyak yang juga Tertarik untuk bisa Melanjutkan studinya Either kayaknya Untuk dianya sendiri Atau mungkin bahkan Untuk putra-putrinya Tapi sebelumnya Saya ingin tanya juga Mungkin ke Mbak Vinda dulu Ini Kalau informasi seputar Yang paling menarik Adalah beasiswa Setelah tadi Juga ada beberapa Istilahnya center Yang juga tersebar Di Indonesia Tidak hanya di Jakarta Ini juga tentang Beasiswa Sebenarnya apa yang ditawarkan Beasiswa Baik dari pemerintah Indonesia Ataupun juga pemerintah Amerika Serikat Untuk pelajar yang akan Belajar di sana Ada tiga Kalau misalnya Untuk melanjutkan Tingkat S2 Kalau misalnya Untuk tingkat S1 Kita bicara Mengenai beasiswa Langsung dari kampus Jadi hampir Semua universitas di Amerika Community college Private university Liberal arts Jadi banyak Memang tipe-tipenya Dan mereka banyak juga Menawarkan Beasiswa-beasiswanya Mereka masing-masing Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak Vinda What kind of Fulbright Beasiswa ini Terus juga prestasi Ini seperti apa sih Sebenarnya Terutama beasiswa yang ditawarkan Oleh Amerika Jadi memang Dua beasiswa ini Sebenarnya LPDP juga sih Kita give a full scholarship Jadi memang Hampir semuanya di cover Jadi gak hanya tuition aja Jadi tempat tinggal juga Dan buku Dan hal-hal seperti itu Biaya bulanan Jadi lumayan Ter-cover semuanya Hanya bedanya dari segi Proses aplikasi Jadi kalau misalnya Kayak LPDP Kita bisa bilang Kayak they open all year long Jadi memang dalam setahun Mereka buka 4 kali Pendaftaran Kalau Fulbright Dan USAID prestasi itu Mereka buka setahun sekali Dari segi jurusan Biasanya banyak yang nanya Biasanya bukanya kapan tuh Untuk waktunya Bukanya perkapannya Kalau LPDP Kayak tadi saya bilang 4 kali setahun Jadi tiap 3 bulan ya Bisa dibilang dari mulai Desember Mulai Desember Ntar terus berikut 3 bulan berikutnya 3 bulan berikutnya Kalau Fulbright Mulai tahun depan Mereka mulai Februari Deadline Jadi memang setahun sekali Kalau kemarin-kemarin Mereka deadline-nya itu Setiap bulan April 15 spesifikly Tapi kalau untuk mulai tahun depan Mereka ada deadline baru Jadi bulan Februari Dan mereka hanya buka setahun sekali Jadi memang harus kayak Harus stay tune terus Mengenai si Biasiswa ini USAID juga setahun sekali Bedanya juga Kalau USAID itu Mereka gak buka Kesemua jurusan Tapi spesifik Ada bisa dilihat Di websitenya mereka Tinggal ketik aja USAID prestasi Pasti langsung keluar Ada beberapa jurusan Yang mereka Memang mencari Enak Indonesia Seperti environment Communication And all that Tapi kalau LPDP LPDP ada kayak Prioritas jurusan Yang mereka tulis Di websitenya mereka Tapi basically Mereka juga menerima Jurusan-jurusan lain Seperti bidang kesenian Contohnya Engineer juga Pasti Ya ya pasti Karena belum apa-apa Sudah ada yang mau nanya Tentang engineer Oh ya banyak banget Ya Oke Ini mungkin sebelum saya Lanjutkan lagi Tadi kan sebelumnya Sudah disebutkan Di Indonesia ada beberapa center Ada yang bertanya juga Ini dari Medan Katanya ingin tanya Kalau di Medan ini Dimana ya tempatnya Ini ada Pak Daniel Dari Medan yang ingin tanya Iya Jadi kalau di Medan ini Kita lokasinya ada di Konsulat Medan Jadi ada di Uni Plaza Building Lantai 4 West Tower Uni Plaza Building ya Iya Nanti bisa ketemu dengan Jeffrey namanya Oke Dari Education USA Advisor Jam berapa sampai jam berapa Bisanya Dari setengah 8 Sampai jam setengah 4 Oke weekday berarti ya Weekday Karena memang office hour ya Exactly Oke baik Silahkan ini Mas Daniel di Medan Kalau misalkan Memang tertarik Untuk bisa bertanya-tanya Itu bisa konsultasi juga disana ini Mbak Inna ya Oh bisa Oke baik Dan ini Saya juga jadi tertarik Karena tadi sebelumnya Off Air juga sempat ngobrol Dengan Mbak Tasina ya Tadi menyebutkan Senternya ini untuk Di seluruh dunia Banyak sekali Sampai dengan 170 70 negara 170 negara ya Nah ini Yang menariknya lagi Saya juga jadi penasaran Sebenarnya untuk jumlah Dengan banyaknya branch Yang juga dibuka Senternya dibuka 170 Dan di Indonesia Tadi ada like 6 8 Ada 8 Dan ada 400 Di seluruh dunia Ada 400 di seluruh dunia Nah ini jumlah Sejauh ini Pelajar Indonesia Yang belajar di Amerika itu sudah Seberapa banyak sih sebenarnya Ada banyak Untuk tahun ini Ada hampir 9.000 mahasiswa Dari Indonesia Di Amerika Dan kami bangga sekali Karena di tahun berakhir Ada kenaikan juga Ada 6.6% Kenaikan 6%? 6.6% Iya 6.6% Yang Kenaikan Dari Mahasiswa Indonesia Yang datang Dan belajar di Amerika Pertahun ini? Tahun kemarin Untuk tahun kemarin Iya betul sekali Dan itu tampaknya Terus meningkat ya? Betul 9.000 9.000 Betul tadi ya? Oke Cukup banyak ya? Iya Dan itu kebanyakan Mereka memilihnya Studi apa ya rata-rata? Biasanya bisnis Yang pertama Yang kedua Engineering Oh oke Ini ada yang bertanya juga tentang engineering Tambahkan juga tempat ini ya Bergobong ini Nah ini Kalau misalkan memang 9.000 pelajar Indonesia Yang sudah ada juga belajar di Indonesia Dan masih sekarang ini belajar ya? Betul Alumnusnya sendiri sudah ada berapa banyak Sebenarnya Mbak? Ames mungkin Kemarin ketika belajar Sama teman-teman Banyak juga ya mungkin Orang-orang Indonesia yang di sana? Banyak sih Banyak banget Ada berapa banyak waktu itu Ames? Community Indonesia-nya pasti banyak ya Untuk mahasiswanya ya? Ada ratusan sih pasti Ratusan? Oke Itu sudah pasti Terus Waktu pertama kali ke sana Kan Aku ke community college dulu Nah apalagi waktu di community college itu Banyak banget orang Indonesia-nya Ada Mungkin yang barengan aku sendiri aja Ada Seratus gitu Wow Jadi emang gak berasa kayak tinggal di negara lain ya? Kayak di rumah sendiri kayak? Ya tergantung Tergantung aja kalau main sama orang Indonesia Terus berasa kayak di rumah aja Di rumah sendiri ya? Oke menarik Nah ini Yang jadi terlalu menarik lagi adalah tentang masalah aplikasi visanya nih Mbak Tasina kalau misalkan kita tertarik untuk belajar di sana Persyaratannya seperti apa? Lalu saran mereka yang juga mau mendaftar visa ini seperti apa? Mbak Tasina silahkan Ya sebetulnya prosesnya sangat mudah sekali dan sangat cepat juga Tidak menyeramkan ya? Ya kalau saya bicara dengan orang Indonesia biasanya mereka dengar kata visa mereka langsung takut Dan ada tiga langkah untuk melemarkan visa Yang pertama itu untuk kunjungi ke website kami Dan website kami itu adalah websitenya www.ustraveldocs.com Dan di website ini Anda dapat mengisi formulir untuk mohon visa Bisa membuat pembayaran fee visa dan juga ada jadwal wawancara Jadi bisa membuat janji untuk wawancara Yang kedua kumpulkan semua dokumen dan yang perlu dibawa ke sewaktu wawancara itu adalah pasport dan foto yang terbaru Juga ada formulir E-20 Apa itu formulir E-20? Sekolah akan mengeluarkan dokumen itu sewaktu mahasiswa sudah diterima Dan juga mereka akan bawa bukti pembayaran Setelah itu mahasiswa akan datang ke konsulit di Surabaya Atau kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta Dan mereka akan wawancara dengan officer yang seperti saya Semua officer bisa berbahasa Indonesia Mereka akan wawancara dalam bahasa Inggris Tapi kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa pakai bahasa Indonesia juga Dan sewaktu wawancara itu sangat singkat sekali Biasanya hanya 3 sampai 5 minit saja Oh ya? Ya cepat Dan mahasiswa akan ditanya mengenai goal mereka Mengenai beberapa pertanyaan seperti mengapa Anda memilih universitas tersebut Dan apa yang Anda akan lakukan sewaktu Anda sudah lulus kuliah Dan kami juga akan bertanya mengenai keadaan keuangan keluarga Dan bagaimana caranya membayar untuk kuliahnya Habis itu sewaktu sudah disetujui akan mendapatkan visa dalam waktu 1 minggu Jadi itu memang cepat dan kalau kami lihat dari data kami Lebih dari 90% orang Indonesia yang mohon visa pelajar diterima Oh 90%? Ya lebih dari 90% Betul Jadi itu tidak menakjubkan ya? Ya betul sekali Soalnya sudah ngomong visa itu sudah gimana gitu ya? Ya itu seperti mereka merasa itu beban yang berat Tapi sebetulnya itu mudah Oke Belum lagi nunggu visanya ditolak atau tidak Diterima atau tidak Tapi 90% semua rata-rata diterima untuk pelajar Indonesia ya? Ya betul Oke baik menarik Berarti nanti wawancaranya bisa di base yang ada di Jakarta Atau konsulat yang ada di Surabaya Oke baik menarik Nah ini setelah tadi Mistasina juga menjelaskan Kalau misalkan juga ada pertanyaan tentang bagaimana Tentang masalah biaya hidup juga nanti Kalau misalkan sudah kuliah di sana Jadi penasaran juga sebenarnya biaya hidup di Amerika seperti apa sih? Apakah memang costly atau enggak? Dan terutama juga untuk mereka yang sudah mendapatkan basiswa Nanti saya juga pengen tanya nih Gimana biaya hidupnya Mbak Ames nih setelah kemarin ada di Amerika Berapa lama waktu itu di Amerika Mbak Ames? Di sana kurang lebih 5 tahun 5 tahun? Iya Lama juga ya? Waktu itu ngambil jurusan apa? Kebetulan aku dari SMA sih Oh dari sana dikenal? Oke Jadi berarti Gak ada masalah sih sebenarnya Kalau dari SMA dari sana ya Oke Baikannya kita ngomong lagi ya Mbak Fina, Mbak Ames dan juga Mbak Ames Dan Profesional Sino Trijaya Bagi Anda yang juga ingin mengetahui lebih lanjut lagi Seperti apa tentunya Untuk bisa melanjutkan studi Anda di Amerika Silahkan sekarang waktu yang paling tepat Anda bisa bergunakan sekali genur 812-111-1046 Atau Anda juga bisa mention kami twitternya di AdSino Trijaya FM Kami akan kembali untuk Anda sesuatu lagi Profesional Sino Trijaya Terima kasih atas kebersamaan Anda Kita pasti berbincang tentang belajar Ataupun juga studi di Amerika Serikat Khususnya bagi Anda yang ingin melanjutkan Studi S1 ataupun juga S2 di sana Terima kasih untuk Anda yang juga sudah mengirimkan Mungkin pertanyaannya jadi penasaran juga ya Seperti apa Nanti untuk bisa mengetahui lebih lanjut lagi Kembali kita akan berbincang bersama dengan Ada Mbak Fina yang juga sudah hadir di studio kami Lalu juga ada Miss Tasina dan juga Mbak Ames Yang juga sudah belajar di sana Sekitar 5 tahunan di sana Mbak ya Itu tadi mungkin sebelum kita lanjut lagi Tentang bagaimana sih setelah tadi Sudah dijelaskan juga oleh Miss Tasina Tentang bagaimana aplikasi visa yang sangat muda It's not scary at all Hanya sekitar 3-5 menit Terus selesai begitu ya Tinggal nunggu disetujui Sekitar 1 minggu dan sebagainya Nah ini mungkin yang menarik adalah setelah disetujui Terus ada pertanyaan juga nanti bagaimana untuk bisa tinggal Ataupun juga biaya hidup di Amerika It's costly atau bagaimana begitu ya Mungkin Mbak Ames bisa pengalamannya seperti apa tuh Waktu di sana waktu di Amerika Sebenarnya sih kalau dibandingin sama di Jakarta Tinggal di sana tuh gak beda jauh harganya Jadi In terms of makanan Dan kayak biaya hidup sehari-hari gitu Sebenarnya kalau dibilang beda jauh banget juga Enggak ya Kalau sama kehidupan di Jakarta Jadi sebenarnya kalau misalkan sudah terbiasa dengan Jakarta Akan terbiasa juga dengan ketama yang tertegang di sana ya Oke menarik juga Ini kemarin waktu itu dapet beasiswa atau bagaimana Mbak Ames? Enggak kebetulan gak pake beasiswa Berarti pertanyaan saya benar ya Karena biasanya kan berarti biayanya dari biaya sendiri Dan ternyata gak terlalu jauh juga dengan biaya hidup di Indonesia Nah ini bagaimana juga untuk mereka yang mendapatkan beasiswa nih Tadi mungkin bisa dijelaskan juga tentang beasiswa Fulbright Secara jelas begitu Mungkin saya ke Mbak Vina lagi Ini sebenarnya apa saja sih yang ditanggung di Fulbright ini Dan apakah memang hanya untuk ya istilahnya mungkin para pelajar Bagaimana juga mungkin untuk lektoral yang juga mungkin ingin melanjutkan Iya jadi memang kalau misalnya tadi saya bilang Fulbright Ada Fulbright, ada PDP, ada USA Prestasi Jadi Fulbright ini memang agak sedikit spesial Karena ini tidak hanya untuk anak-anak pelajar S2 dan S3 yang ingin melanjutkan studi di US Tapi sebenarnya untuk dosen-dosen juga bisa Jadi dan juga gak hanya ini Jadi Fulbright ini kan memang program dari Amerika ya Sudah lumayan lama di Amerika itu sudah mulai Fulbright Jadi memang the idea-nya itu tuh gak hanya untuk Obviously gak hanya mengirim anak Indonesia ke Amerika Tapi juga sebaliknya Dari Amerika ke Indonesia I see Ya jadi bisa ada yang namanya faculty exchange Jadi kalau misalnya mau tukar dosen gitu ya Dari salah satu dua universiti gitu Itu juga bisa gitu ya Oke menarik Ini berbicara juga tentang mahasiswa Amerika Indonesia Mungkin bisa diinformasikan juga ini ya Mista Sina Sudah berapa banyak sebenarnya mahasiswa Amerika yang juga di exchange ke Indonesia Begitu sejauh ini Ya ada banyak orang Amerika yang juga datang ke sini untuk belajar di Indonesia Sekarang ada 534 orang Amerika dan nomor itu sudah naik 5% dari tahun kemarin Tadi kami ingin agar lebih banyak orang datang ke Indonesia juga untuk belajar Ada yang belajar bahas Indonesia Juga ada orang Amerika yang datang ke sini untuk belajar mengenai budaya Suku-suku yang ada di Indonesia sama sejarah Indonesia juga Oke berarti kebanyakan mereka memang ingin belajar tentang kebudayaan dan juga terutama bahasa Indonesia begitu ya Ya betul sekali Oke baik Ada juga mungkin hal-hal lain yang mereka pelajari mungkin dari sekian banyak major yang mereka ambil begitu Kesenian ya masuk budaya juga ya Ya artinya mostly bahasa ya bahasa Oke baik Nah ini menariknya mereka memang juga ingin istilahnya mungkin warga Amerika yang juga ingin belajar Indonesia adalah kebanyakan juga ingin tahu juga seperti apa budaya Indonesia Nah ini kalau ngomongin juga budaya di Amerika ini Sebenarnya karakter keberagaman di Amerika Serikat sendiri sejauh ini seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak Vina atau mungkin? Yang jelas di Amerika itu sangat menjunjung tinggi toleransi dan diversity Jadi sebenarnya gak beda jauh kalau kita bicara dengan Indonesia itu apa kita disini punya bineka tunggal ika Jadi the majority of Americans are very nice, they're very valued, ya kayak tadi saya bilang diversity tolerant Mungkin Tashina bisa menambahin juga ya kalau mayoritas di Amerika itu sebenarnya sangat baik Iya betul sekali jadi kebanyakan orang Amerika mayoritas baik sekali dan sangat terbuka untuk mendengar pendapat yang baru dan kami juga nilai-nilai kami itu menghargai perbedaan juga Dan kami juga sangat tertarik untuk belajar mengenai orang Indonesia yang datang untuk membagikan pengalaman mereka dengan kami juga Dan di universitas kami itu kalau orang Indonesia datang ke universitas kami itu memperkuatkan universitas di Amerika Karena sewaktu di kuliah tidak hanya belajar dari dosen saja atau dari buku-buku Tapi mahasiswa dapat belajar banyak sekali dari mahasiswa lain Jadi itu kenapa kami ingin agar lebih banyak orang Indonesia datang supaya orang Amerika dapat belajar dari orang Indonesia juga Oke jadi seperti pertukaran kebudayaan juga ya untuk bisa mengetahui kebudayaan masing-masing Betul Ini nih yang pernah belajar di Amerika, saya nanya lagi ke Mbak Ames Waktu itu pengalamannya gimana pertama kali? Mungkin bisa diceritakan, ternyata setelah sudah SMA dari sana ya Iya Bisa diceritakan tuh Mbak Ames Jadi gini, waktu dulu aku kesana itu aku ikut program di community college namanya high school completion yang masih ada ya Vindia sekarang Jadi What kind of high school untuk community college? Jadi program itu walaupun kita belum selesai high school di Indonesia, kita bisa berangkat ke Amerika dan langsung kuliah gitu jatuhnya Jadi langsung masuk college bukan dari high school Jadi kayak dipercepat dan kelas-kelas yang diambil sambil menyelesaikan degree high school itu bisa dihitung juga sebagai college credit Mungkin nanti pada saat transfer ke universitas beneran gitu Kayak pas sudah untuk ngambil bachelor degree-nya Jadi pas disana sekalian juga apalagi untuk orang-orang yang kemarin waktu SMA bukan dari sekolah internasional ya Yang dari sekolah nasional yang belum biasa dengan belajar berbahasa Inggris gitu Itu mungkin bisa jadi stepping stone yang tepat sih untuk ngebiasain diri dengan lecture bahasa Inggris Dan kayak sekalian juga ngambil college credit yang bisa diambil gitu duluan gitu Oh oke, waktu itu Amis dari international school atau bagaimana? Aku dari sekolah biasa sih Oh gitu? Sekolah nasional, oke Tepat kalau begitu ya, bisa kasih tau untuk pengalamannya Oke, waktu itu ada mungkin kendala yang ditemui ketika pertama kali, tahun berapa waktu itu Amis? Waktu itu aku tahun 2006 pertama kesana Of course ya masih SMA umur 17 kesana, pasti adalah kendala kayak aduh ninggalin hometown gitu ya Tapi selama disana orang-orangnya tuh welcoming ya Maksudnya mungkin yang ngebanti juga, apalagi untuk yang masih takut Kalau di community college kan tadi seperti aku bilang banyak orang Indonesia nya juga Jadi mungkin bisa jadi untuk melepas pelan-pelan gitu Tapi orang Amerika nya pun baik dan kayak welcoming Welcome ya? Welcoming, dan biasanya pas tau kita dari luar negeri malah mereka lebih mau tau tentang kita Oke, baik-baik Waktu itu apa yang menjadi pilihan utama Amis? Memutuskan untuk, oke, I'm going to America untuk studi terutama Apa waktu itu yang menjadi penyebabnya? Kalau aku emang, jadi dari dulu emang pengen untuk kuliah ke Amerika gitu Terutama aku jurusannya kemarin arsitektur Dan disana kan emang salah satu yang paling advance untuk jurusan aku Jadi dari dulu emang pengen dan kebetulan waktu itu pas sempet lagi baca-baca gitu Ketemu ini, apa namanya, ada community college di Washington Yang offer high school completion Jadi kayak waktu itu why not gitu, untuk coba ya gitu Baik, pengalamannya waktu itu pas apply visa, lalu mengurus segala sesuatunya Apalagi waktu itu masih sangat muda ya, masih belum lalu sekolah juga gitu SMA Seperti apa? Mungkin bisa dibagikan juga pengalamannya? Untuk daftar visa sih cukup straight forward ya Jadi mungkin seperti kayak mau daftar mau jadi turis aja ya Jadi mungkin yang harus di-prep itu adalah harus dapet surat diterima dulu dari college-nya Ke universitas yang akan dituju? Jadi apply dulu, pas sudah dapet nanti akan dapet surat namanya I-20 Abis itu baru daftar ke embassy Nah dari situ udah tinggal mau ngelewatin proses interview dan segalanya Dan hari itu juga harus dikasih tahu apa diterima atau nggak Oh iya? Oh berarti nggak bisa nunggu sampai seminggu? Jadi nggak bisa nunggu-nunggu Ya kalau bisanya, kalau sudah disetujui akan dicetat dan sudah akan dikirim ke rumah Jadi itu prosesnya satu minggu Tapi akan belajar kalau sudah diterima atau nggak Sewaktu sudah selesai wawancara Oke baik, berarti waktu itu di tahun 2006 sangat dipermudah sekali untuk bisa melanjutkan studinya ke luar sana ya? Ya cukup mudah sih Cukup mudah? Iya, nggak yang membingungkan Tidak membingungkan Oke baik, ini menarik Dan pengalaman tinggal di sana juga tampaknya dengan keberagaman yang ada juga nggak ada kendala yang berarti ya? Nggak juga sih ya Nggak juga? Kebetulan nggak ngelewatin Nggak ada ngelewatin studi yang gini Jadi memang benar-benar lancar dilancarkan sampai dengan lulus begitu ya? Iya, betul Oke menarik Waktu itu berarti S1, ya bisa dibilang mungkin sekitar S1 ya? Ada niat juga untuk melanjutkan kembali? Eh, kebetulan sekarang lagi proses aplikasi S2 sih Oh, oke gitu Ingin melanjutkan juga kayak bidang yang sama ya? Iya Oke, menarik Nah ini tadi mungkin bisa dibilang Mbak Ames juga mengatakan mungkin kendala yang paling awal ditemui ketika mahasiswa Indonesia atau pelajar Indonesia dan Indonesia adalah kendala bahasa begitu Nah, ini persiapannya juga, persiapan bahasa Inggris sebagai pelajar utama untuk belajar di Amerika mungkin seperti apa nih sebenarnya Mbak Tasina? Apakah ada Tufel ataupun juga IELTS atau bagaimana nih untuk mereka yang akan berencana untuk melanjutkan studinya di sana? Silahkan Mbak Mbak Fina, ya mungkin aku bisa coba jump in ya Boleh, boleh silahkan Karena ini basically kayak aku yang assist students, kayak kita step by step di Education USA pastinya Karena di Education USA kita ada, kita memperkenalkan yang namanya 5 steps, 5 steps to study in the US Jadi yang pertama itu adalah research your option Jadi saya akan bantu kita mencari kayak tempat tinggal, living cost yang oke, kampus di mana sih yang bagus untuk anak yang mau program misalnya Let's say kayak Ames tadi bilang architecture for example, so aku disitu bakal guide Kemudian yang tahap kedua funding your study, jadi disini kita memang akan mencari nih apa sih lokasi-lokasi di mana aja di US yang cocok untuk financial situation saat si anak ini gitu ya Kemudian tahap ketiga complete your application, nah complete your application ini aku coba jawab pertanyaan Mbak tadi Jadi basically tiap universitas yang pasti punya requirements yang berbeda-beda Jadi ada university yang mereka minta oke, you have to provide TOEFL for this score Ada juga yang mereka lebih spesifik lagi, kita pengen kamu TOEFL-nya 8,0 yang IBT Tapi harus speaking-nya segini, writing-nya skor-nya sekian, jadi memang macam-macam Jadi basically kalau misalnya mau tahu exactly requirements-nya apa aja itu memang harus langsung ke website si kampusnya Dan disitu saya pasti akan membantu juga kalau misalnya mereka ada kesulitan mencari informasi tersebut Jadi memang agak berbeda-beda, tapi yang in general itu standar ya, mereka pengen ngelihat transcript sekolah Ada TOEFL juga, kalau misalnya untuk pelajar SMU yang ingin melanjutkan S1 Kalau misalnya mau langsung ke university, ada tes SAT namanya, kemudian ada penulisan SI juga dan surat rekomendasi dari guru Kalau S2 pretty much the same, hampir sama, hanya tesnya bukan SAT tapi GRE atau GMAT gitu Tapi kalau misalnya karena tadi Ames cerita tentang community college ya, mungkin kalau bisa saya boleh tambahkan sedikit Jadi community college ini agak sedikit berbeda dari university umumnya di Amerika Jadi community college ini di Indonesia kita seperti melihat institusi D2 atau D3 Karena memang di Amerika ini community college ini mereka memprovide degree atau ijazah yang namanya associate degree Tetapi si community college ini juga punya program yang namanya transfer university program Jadi si murid ini bisa mulai 2 tahun pertama di community college, kemudian 2 tahun terakhirnya transfer ke university Mungkin nanti bisa Ames bisa ceritain nih Ames transfer kemana Ya kan, jadi dan benefitnya lumayan banyak Jadi salah satu yang bikin, Tashina mungkin juga bisa nanti tambahkan kalau banyak sekali sekarang anak Indonesia yang Ya yang di sana Ya yang di sana Ya betul sekali karena community college itu memberikan kesempatan untuk menghemat biaya Ya karena tuition itu jauh lebih murah dan sewaktu transfer ke universitas umum Nanti sewaktu lulus, sewaktu dapat sertifikat kelulusan itu dari universitas umum itu bukan dari community college Ya dan juga itu juga memberikan kesempatan untuk memperkuatkan kemampuan bahasa Inggris Jadi itu kami lihat banyak sekali orang Indonesia mayoritas ke community college dulu baru transfer ke universitas umum Dan banyak orang siswa Indonesia yang telah sukses dengan memilih jalur itu Baik-baik, Ames waktu itu berapa lama di community college? Aku mungkin sekitar satu setengah tahun ya Oke, oke baik-baik Dan langsung melanjutkan ke universitas ya Langsung ke universitas ya Oke, wow Nah ini yang menarik lagi ketika sudah diterima di sana lalu juga bersiap-siap untuk belajar di sana Mungkin ada banyak beberapa mereka terutama perat pelajar yang tidak mendapatkan beasiswa Istilahnya mungkin mencari pekerjaan tambahan lah part-timer untuk bisa bekerja di sana Apakah itu memungkinkan atau tidak begitu sebenarnya? Ya, kalau untuk bekerja ada peraturan Jadi kalau seorang menggunakan visa F1 itu kebanyakan mereka bisa bicara di kampus untuk 20 jam dalam seminggu Itu untuk tahun pertama Kalau tahun yang kedua, mahasiswa dapat mencari pekerjaan di luar kampus yang terikat dengan jurusan mereka Dan yang penting untuk tahu bahwa itu harus semuanya diizinkan dulu Jadi mahasiswa seharusnya bicara dengan seorang namanya designated school official Itu adalah orang yang menolong mahasiswa internasional di universitas itu Dan sewaktu sudah mau lulus, kalau ada orang yang mau bekerja di Amerika Nanti itu boleh juga, tetapi harus ada izin Jadi sewaktu sudah diterima di salah satu perusahaan Perusahaan itu akan membuat petisi atau permohonan untuk orang yang akan menjadi karyawan Dan nanti mahasiswa itu akan mewawancara dan mendapatkan jenis visa lain itu adalah bisa kerja Jadi semua itu boleh kerja, tetapi harus ikut peraturan juga Oke, basically sebenarnya bisa, tapi ada peraturan dan perasyarat yang harus dipenuhi Ya, betul sekali, dan kalau ingin tahu lebih banyak mengenai itu Bisa lihat www.dhs.gov Atau juga bisa bicara dengan school officialnya Oke, baik, menarik Baik, kita akan beri lulus jenak Nanti di akhir acara juga ini ada sebenarnya ada pertanyaan juga yang ingin tahu Anaknya tampaknya ingin melanjutkan study juga di Amerika Tapi bagaimana cara yang terbaiknya Mungkin nanti bisa ketemu langsung Mbak Vina kali di Amerika ya Nanti kita lanjutkan di segmen terakhir ya Mbak Vina ya Baik, Profesional Sinotri Jaya Kami akan masih kembali untuk Anda sesaat lagi Profesional Sinotri Jaya Kita ada di segmen terakhir Di perbincangan kita bersama dengan US Embassy Tentang studi S1 dan juga S2 Ataupun juga belajar di Amerika Serikat Mungkin terakhir nih Ada satu pertanyaan mungkin dari Pak Nari yang di Jakarta Mungkin ini bisa nanti ke Mbak Vina langsung ya Ini katanya anaknya sudah selesai kuliah di ITB Oranitikal Dan rencana meneruskan S2 nih Mohon sarannya mungkin Universitas Semana yang terbaik Dan juga mungkin apakah ada beasiswa yang juga bisa diberikan Begitu kepada putranya atau putrinya ini Bagaimana silahkan Ya, baik Jadi ya yang jelas Kalau misalnya memang pertama Biasanya kan memang kalau saya memang Yang penting ada niat Untuk mau study S2 Dan ada niat untuk study S2 di Amerika Dan juga sudah tahu mau jurusannya apa Karena ini juga agak sedikit berbeda ya Untuk anak-anak high school yang masih yang mau rencana Untuk S1 di Amerika Tidak diharuskan untuk mereka tahu banget jurusannya apa Karena di Amerika itu sistem S1nya memang agak sedikit unik Karena tidak diharuskan murid itu mendeklare major Atau ngasih tahu major apa yang mereka mau Sampai tahun 2 Di akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga Tapi kalau misalnya S2 pastinya harus benar-benar matang dulu Mau jelas apa programnya apa Nanti baru kita tahap berikutnya Akan mencarikan universitas apa aja sih Yang cocok untuk program yang si murid ini mau Itu kita definitely bisa berhubungan lewat email Atau kalau memang lagi ada pelokasinya lagi di Jakarta Bisa ketemu saya langsung ke At-Amerika aja Karena kayak tadi saya mention kita tidak pernah tutup Jadi kita open 7 days a week gitu ya Jadi nanti kita bisa bahas soal itu Mbak Fina berarti lembur terus nih ya di At-Amerika? Kita ada berdua Saya ada berdua Jadi ada saya sama ada partner saya Caroline Jadi gak lembur tapi we are there Kita selalu available everyday Serve better kayaknya Dan again kayak tadi Tersina mention All of our services are free of charge Jadi kita tidak mempungut biaya apapun That's the important thing Free of charge Oke Baik Mungkin di terakhir juga ini Ada kegiatan juga kah Mungkin yang sekarang ini sedang dilakukan oleh At-Amerika Untuk bisa menginformasikan masalah ini Mungkin bagi mereka Begitu yang disana silahkan Jadi di At-Amerika ini setiap bulannya pasti ada event Education USA In fact karena kita sekarang bulan ini lagi merayakan yang namanya International Education Week Kita banyak banget program dari US Embassy Dari At-Amerikanya juga sendiri Di At-Amerikanya sendiri untuk bulan ini aja kita ada event 7 Di upcoming eventnya ini kita besok sebenarnya ada event Saya yang akan bawa acaranya mengenai Building Your Resume Untuk anak-anak S2 yang mau melanjutkan tingkat S2 di US Biasanya kan salah satu requirement itu ada penulisan resume atau CV Kita akan bahas itu Kemudian nanti bulan depan Desember kita akan ada event Study in the US with LPDP Oh oke Itu tanggalnya 17 Desember itu hari Sabtu Jam 1 sampai jam 3 Itu langsung datang aja Ini gak hanya untuk anak-anak yang sudah keterima LPDP Tapi siapapun yang ingin tertarik untuk apply mengenai LPDP Kita nanti akan ada sesi diskusi dengan anak-anak LPDP yang sekarang lagi ada di Amerika Ada juga anak-anak LPDP yang sudah keterima Dan akan mau berangkat kita juga bisa dengar apa kisah-kisahnya dia Pengalaman exactly ya Oke baik-baik Mungkin di situasi yang terakhir juga ingin ada yang disampaikan juga nih Untuk professional asuridatunya silahkan If any silahkan Maasai kurang mengerti pertanyaan Oke ada yang ingin disampaikan juga mungkin di terakhir tentang masalah apply visa Dan bagaimana juga mungkin sekarang ini kebutuhan yang sering kali mungkin ditanyakan juga oleh mereka yang juga mau apply gitu silahkan Oke ya boleh Jadi seperti saya jelaskan tadi Lebih dari 60% orang Indonesia yang mohon visa belajar diterima Jadi kami sekali lagi mau agar orang Indonesia tahu bahwa mereka akan diterima di Amerika dengan baik Dan kami ingin sekali agar lebih banyak orang Indonesia datang untuk belajar di universitas kami Dan di Amerika itu negara dimana ada banyak sekali orang dari negara mana saja ada banyak sekali suku Dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa kalau belajar di Amerika Dan juga kami harap bahwa lebih banyak orang Amerika akan datang lagi ke Indonesia untuk belajar dari orang Indonesia juga Oke Jadi jangan takut kalau misalkan mau apply visa Amerika ya Ditemuinya nanti sama Mr. Sina Orangnya cantik loh profesionalnya Ramah Jadi jangan takut Oke Ames mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir? Mungkin dari aku cuma kalau emang tertarik gitu Lebih baik coba aja daripada wondering terus Wondering ya Coba aja langsung datang ke N.Amerika Kayaknya untuk bertanya lebih lanjut ya Oke baik Baik kalau begitu Mbak Vina lalu juga Mr. Sina dan juga Ames Terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi informasinya Tentang bagaimana studi dan juga belajar S1 dan juga S2 di Amerika Semoga bermanfaat untuk Anda Profesional.3 Silahkan kalau ada yang masih bingung Bagaimana Anda bisa langsung datang ke At-Amerika di Pacific Place Benar ya? Iya betul Baik di Pacific Place lantai berapa ya? Lantai 3 Lantai 3 ya Dan kayak tadi saya bilang gak hanya ada di At-Amerika Tapi ada di 8 center di Indonesia Jadi tinggal ke website EducationWC aja Nanti bisa kelihatan di situ Oke baik Terima kasih sekali lagi informasinya Mbak Vina Dan Profesional Sindoto Jaya Saya sendiri takut semua akan masih menemani Anda Di Sindoto Jaya yang sampai jalan pukul 16 sore hari nanti